Ditinggal pergi oleh penghuninya, sebuah rumah di Sukabumi terbakar. Api pun dengan cepat membakar seluruh barang pemilik rumah. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek akibat charger HP yang mengalami korsleting. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik rumah Pasutri Muda di kampung Ciburial, desa Panggumbahan, kecamatan Ceraca, kebupatan Sukabumi terbakar. Api langsung membakar bagian belakang rumah panggung kayu ini. Material rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi rumah yang tak sempat diselamatkan pemilik. Pemilik rumah baru datang setelah rumah rata dengan tanah. Saksi mata melihat asap yang muncul dari belakang rumah, namun saksi mengira pemilik rumah sedang membakar sampah. Warga kaget setelah jilatan api muncul dari dalam rumah dan api langsung membesar. Pemilik rumah bersama istri dan anaknya yang berusia 2 tahun sedang tak berada di rumah saat kejadian. Di depan rumah tiba-tiba ada asap mengepul di atas genteng. Kira-kira itu yang bakar-bakar apalagi masak apa gimana gitu, payu-payu bakar. Ternyata kebakaran selang 10 menit itu api tiba-tiba membesar sekali. Pas ada kabar kejadian ini sih saya lagi kerja gitu, lagi kerja di proyek. Pas saya dengar kabar sih, saya langsung bergegas lari ke sini. Pas udah nyampe ke sini, udah rata semua. Tapi alhamdulillah sih keluarga selamat, cuman barang-barang semua, udah semua hangus. Untuk sementara korban Pak Sutri Muda ini mengungsi ke rumah orang tuanya. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kebakaran yang diduga akibat korsleting charger telepon genggam ini.